Koalisi yang dijalin Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa dinilai bisa runtuh. Hal ini dikatakan oleh Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Ahmad Hoyrul Umam. Ia beranggapan, PKB bisa mengalihkan dukungan keganjar Pranowo bila Ketua Umumnya, Muhaimin Iskandar, dikerjai atau diperan oleh Partai Gerindra. PKB selama ini diketahui terus menyodorkan proposal agar Muhaimin atau Cak Imin bisa dipilih Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, sebagai bakal calon wakil presiden. Sehingga, saat ini PKB telah berkongsi politik dengan Partai Gerindra. Namun belakangan, PKB juga gencar mendekati PDIP yang sudah resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah itu sebagai bakal capres. Hal itu menyusul Prabowo dan Partai Gerindra yang tak kunjung ambil sikap untuk menentukan siapa yang akan dipilih sebagai bakal cawa pres. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengamini bahwa partainya ikut jemput bola untuk mendapatkan dukungan PKB. Meski begitu, Umam menilai, sejak awal ada tendensi PKB enggan mendekati PDIP. Hal itu, menurutnya, karena Cak Imin tidak memiliki ruang negosiasi dan kompromi yang lebih leluasa di hadapan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam menentukan cawa pres. Hal tersebut, lanjut Umam, yang membuat Cak Imin akhirnya lebih dekat dengan Prabowo karena melihat ruang lobi yang lebih luas. Apalagi, Prabowo disebut membutuhkan suara di Jawa Timur yang menjadi basis masa PKB dan warga Nahdlatul Ulama atau Nahdlien. Adapun Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto mengaku partainya juga terus membuka diri untuk membangun kerja sama politik dengan PKB. Hal ini disampaikan saat ditanya keinginan dari Muhaimin Iskandar untuk bertemu Megawati Soekarno Putri guna penjajakan kerja sama politik. Jadi bukan hanya keinginan dari PKB, dari PDIP juga aktif mengulurkan tangannya untuk bekerja sama dengan PKB. Terima kasih telah menonton!